Intro Alhamdulillah ya kita sudah berjumpa lagi di bulan puasa bulan ramadhan yang penuh berkah semoga kita dapat menyelesaikan bulan suci ini dengan ikhlas ya oke langsung saja ya seperti pembahasan topik judulnya kita akan membuat rumus VLockup secara terupdate otomatis ya seperti video kemarin disini ya kita fungsi VLockup yang ini ya sudah panjang lebar menjelaskan dari fungsi text if sama VLockup cuma disini kan videonya dia tidak menambahkan barang secara disini ya maksudnya dia tidak ada perubahan ya misalnya kita akan kan sesuai seperti ini ya kita cuma ada 4 kode barang ya atau penjenis barang ini tadi kan ABCD ya sebagai contoh saja kan E tidak ada jika disini kita klik E walaupun rumus tidak di copykan dari pertama maka tidak akan muncul kenapa E tidak muncul? karena terdapat pembantunya VLockup disini tidak ada oke selebih jelas kita akan mulai ya pertama kita akan ini ya akan mengadip ini denuh ini kan caranya dua sel ya supaya bagus seperti saya bilang di video yang dahulu saudaraku ya penganggap pengadipan adalah suatu pengembangan tersendiri ya termasuk ilmu maka saya akan berulang kali-kali membahas masalah itu supaya untuk pemula bisa paham ya kita klik disini ya kita insert tambah sel baru kita control legit ya ataupun disini nah maksudnya bagaimana mas? disini kita akan buat dua sel biar bagus kita setelah ini kita market center ya nah gitu satu-satu ya kalau dua dia tidak bisa guys kalau dua dia akan menjadi satu disini nah tidak bisa guys maka jadi satu nah kita control legit kita market center kan setelah itu kita atur ya disini caranya klik semua ya disini supaya rapi supaya terotomatis lebar row hike ya sama gitu 18,78 ini merupakan suatu pengembangan tersendiri ya yang nonton mungkin untuk pemula juga banyak kita langsung saja menggunakan rumus V-Lockup secara teradip otomatis teradip itu bagaimana V-Lockupnya disini tabel pembantunya kita akan menambahkan kode lagi ya sampai E-F-B-H-I sebagai contoh saja kodenya ya kodenya sesuai dengan kebutuhan kawan-kawan atau saudara-saudara misalnya A12 bisa A02 juga bisa terlangsung ya kita langsung sama dengan V-Lockup buka kurung nah kita pakai kode bareng ya kata kunci pertama itu maka setelah itu klik disini setelah itu titik koma nah disini kita pakai disini ya nah klik disini tabel pembantunya setelah itu titik koma lagi tekan baru kolom 2 kolom 2 ini maksudnya bagaimana maksudnya ya 1 2 3 4 kolom 2 kan sama alat tulis ya adk tadi 2 ya gitu 2 setelah itu titik koma lagi false ya setelah itu bisa kosong juga bisa false ya setelah itu langsung kita enter kenapa enak disini karena kita belum memasukkan kode kuncinya ya kata kunci ataupun kode bareng misalnya kita tekan A maka akan terpanggil daftar ini ya tabel atk nya nah oke gitu kita ubah B akan berubah juga kita tekan D akan berubah juga oke nah tapi ada pertanyaan lagi perlu hati-hati ya untuk pengolah seharusnya kita mengunci rumusnya ya disini harus kita kunci kuncinya gimana mas apa maksudnya di kunci itu gimana supaya kita mengkopikan tidak akan berubah ya tidak ada tidak ada error misal ya misal ya kita akan kopikan di rumus sampai ke bawah nah oke ya kita tekan A ya misalnya ya nah kenapa error guys itulah ya kunci nah tidak bisa dia kenapa tidak bisa ya misalnya C nah tidak bisa guys saya seharusnya bisa seharusnya ya B oke kita B disini coba nah pertama dia yang bisa guys coba A nah ada error dia nah itulah kenapa kita harus mengunci rumusnya supaya tidak berubah nah syaratnya kita harus kita berkunci disini ya setelah kode kunci sel disini ya setelah ini B7 ini ya setelah B7 setelah titik koma nah disini ingat ya sebelum tabel pembantu tabel Vlockup setelah itu kita tekan F4 di keyboard F4 maka seperti di di layar monitor seperti ada tambel dolarnya ya tambel dolarnya setelah itu kita langsung enter nah kita B coba coba A masih error kenapa karena kita belum mengkopikan rumusnya ya sudah kita kopikan rumusnya dulu sampai ke bawah nah dia akan tidak akan error kita coba ya C nah kan tidak error ya D nah itu ya itu pertama yang harus diperhatikan untuk pemula yang sering lupa kita harus mengunci rumusnya gitu kuncinya disini setelah kode sel kode kunci B7 nah disini ya B7 setelah titik koma ya klik double setelah titik koma nah ini ya tekan F4 di keyboard F4 ya maka dia akan otomatis setelah tekan F4 baru langsung di enter ya setelah di enter baru kopikan rumusnya itu rumus yang rumus yang benar-benar rumus ya yang tidak akan error gitu harga satunya gimana mas ini harga satunya ya harga perbaran kita langsung kopikan rumusnya saja disini ya kita tekan rumus kita kopikan disini block ctrl C setelah itu anda jangan ini letakkan mouse di sebarang tempat jangan langsung kita enter tekan disini juga bisa ya klik double kita block semua ctrl C langsung kita enter lagi nah disini ya setelah itu kita click double ctrl V nah kita kopikan harga satunya ini kan kolomnya 1,2,3,4 kolom 4 ya nah ini yang 2 tadi kita ganti 4 maka harga satunya akan terpanggil ya kita kita kopikan saja maka akan terseleksi semua ini ya tinta blueprint ya 52 ribu sama ya nah itu ya guys nah jumlahnya berapa tergantung jumlahnya berapa terserah misalnya 2 ya kok tidak otomatis semasa ya karena kita belum menuliskan rumusnya disini ini secara logika ya sangat dasar sekali kita ini kosongkan dulu gak apa-apa ya sama dengan video-video yang pertama dulu yang awal ya nah ini ya klik disini ini apa D apa D7 ya D7 ya dikali tekan shift sama F sama 8 ya dikibat itu ya disini setelah itu kalau laptop ya kalau PC kalau di port external itu bisa menyesuaikan setelah itu dikali E 7 sama dengan kita enter kosong kenapa mas karena disini jumlahnya kita kosong kita tekan 2 11.000 x 2 berapa 22.000 ya kita enter nah setelah itu kita akan copy rumusnya dari sini mau pinjain ya bukan dari sini saja tapi dari sini dari jumlah nah kita copy semua ya guys ini urut dia kenapa urut karena kita mau seperti kita mengurutkan nomor ya kita ubah ini diserah berapa sesuai dengan data Anda ya sebagai contoh saja 52.000 x 1 maka akan 52.000 juga nah oke ya sebenarnya itu contoh ya itu yang pertama ya kita mencari memanggil dengan VLockup ini ya tabel pembandingnya tabel atau tambahkan disini juga gak apa-apa ini tambahkan saja misalnya kita ABCD cuma 4 jenis barang ya atau sampai 4 kode ya ABCD kita tekan ini tidak akan muncul guys kenapa karena disini tidak ada nah itulah ya tabel otomatis VLockup terupdate ya jika kita merupakan disini kita tambahkan dulu gitu ya tambahkan dulu apakah tadi ini tidak belum di copy oke kita copy kan coba itu tidak bisa guys logikanya saja disini tidak ada ya tabel data kode barangnya yang E tidak ada kita tambahkan ya kita tambahkan E F G H I C contoh saja ini disini kertas kertas disini gunten lem 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 map penggaris ya jenis misalnya apa ya stabilo stabil ini buah ya buah harganya masalah kartes HBS 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 50 55 ribu di daerah kami sesuai dengan tokonya mungkin benda beda 7 ribu contoh saja lem 3000 map 12 riba 5000 ini ya sepak ya penggaris A5 ribu contoh saja stabil nya 2 ribu setengah oke ya kita ini modifikasi itu terakhir ya gak apa-apa yang penting kita tahu datanya tahu inti rumusnya tahu rumusnya ya sebenarnya kita tahu logikanya nah kita coba ya kita tekan E apa misalnya F ya F nah ini sudah ada ya kita HBS ya sudah ada makanya otomatis disini coba kita tekan F kunting terus H C coba kita I menggaris oke tadi kita sudah mengkopi nya ya mengkopi terus kita disini kita tinggal tarik nah 55 ribu ya sama kartus HBS ini tinggal balik disini oke itulah saudaraku ya maka akan disini akan terupdate secara otomatis kita tidak melakukan ini ya tidak melakukan maksudnya tidak melakukan rumus ulang ya file cut nya coba kita disini misalnya kita C kita karena tidak kita tidak apa mengkopi rumusnya bagi 2.500 kita syaratnya supaya rumus pekerja kita harus mengkopikan rumus disini kita rumuskan sampai ke bawah disini ya rumusnya syaratnya yang sudah dikunci seperti yang tadi kita kunci nah NA kalau kita nambahkan disini ini IC R namanya contoh saja ya K misalnya K ini plastik ya plastik L ini contoh saja label ya label buat itu apa jika ada kesalahan label keluar itu nah kita tekan disini K maka sudah otomatis akan terpanggil ya disini kita tinggal disini kita tarik kopikan rumusnya ya kita tinggal tarik rumusnya lagi kita tinggal merupakan jumlahnya berapa sesuai dengan data yang ada di data anda nah ya kita setiap menambahkan tabel atk disini maka serenya kita harus mengkopikan rumusnya rumus yang terkunci tadi ya gitu serenya supaya paham tonton video ini berulang-ulang biar tidak gagal paham modifikasi itu yang terakhir sekali yang penting kita tahu atau logika alurnya rumusnya bagaimana gitu pertama untuk mengunci rumus tadi kedua kita menambahkan data di tabel maka secara otomatis maka disini juga akan bekerja rumusnya dengan syarat kita harus mengkopikan rumus disini sampai ke bawah yang terbaru ya kopi disini juga bisa double klik kita copy ctrl c langsung kita enter jangan kita dalam posisi mengkopi kita meletakkan cursor kita ini di sembarang tempat maka akan berubah rumusnya dan akan pasti error ya oke saudaraku semoga kita dapat selalu beri kesehatan dan menyelesaikan puasa kita dengan sempurna semoga kita ketemu lagi di video selanjutnya belajar bersama jangan lupa subscribe like komen share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati